Di grup Whatsapp SD gue, saya punya grup Whatsapp isinya teman-teman SD Kemarin ada yang ngasih ya foto kami waktu kelas 2 SD Jadi rata-rata teman-teman ini sebenarnya grup Whatsapp SD satu angkatan Jadi bukan kelas spesifik Angkatan ini kan geser bareng-bareng terus tuh Kelas 1, kelas 2 Cuman beda-beda kelas ada yang 2A, 2B Terus ada yang kelas 3A, 3B Gitu aja terus kan Sebenarnya yang lembar foto, foto kami ketika kelas 2 Fotonya gue taruh di Instagram, rame Nah gue mau ngebahas foto ini Sambil ngajak lo nebak Kira-kira diantara foto ini gue yang mana Oke, sambil lo tebak kita akan bahas satu per satu Kita cek siapa tau gue untuk mencerita Apakah gue masih hafal nih nama-nama anak-anak teman gue kelas 2 SD Ini adalah SD Triguna Terus ketika gue taruh di Instagram Kan gue nanya, ada yang tau gak gue yang mana Dan pas gue cek ya, jawabannya gak ada yang bener loh Aneh juga tuh Lo sambil demak juga ya Terus rata-rata berdua bilang Bang Panji yang baju merah Ya ampun, ini emang guru olahraga gue namanya Pak Yanto Gue inget banget nih Pak Yanto ini guru olahraga yang tidak seperti olahragawan Tidak seperti guru olahraga Ini gue gak tau mungkin dia umurnya juga masih belasan kali ya pada saat itu Tapi gue inget banget nih si Pak Yanto ini Pak Yanto ini Ketika gue SD Jadi gue sempet, gue kan pindah ke Bintaro tuh Terus gue pindah ke Bintaro Terus Kalo berangkat pagi gue suka ngeliat nih si Pak Yanto nih Di Organon Mau naik Bis kayaknya menuju ke SD Triguna Terus gue suka ngeliat Eh itu Pak Yanto, eh ada-ada Pak Yanto Ada-ada Pak Yanto Gitu Besok-besok nyokap gue bilang Itu bukannya Pak Yanto guru kamu kemarin Iya Udah suruh ikut aja kan searah juga Langsung nyesel gue Jadi diem aja Sepanjang perjalanan Gimana lu Menuju sekolah di mobil lu ada guru lu kan Jadi gak bisa bebas gitu Terus ada yang bilang Bang Panji ini pasti yang pake celana coklat Nah ini adalah Pak Sumarsono Kalo gue gak salah Bapak Sumarsono Tadinya beliau adalah kepala sekolah Kemudian Diganti dengan busri Kepala sekolahnya Nah ini guru IPA nih Pak Sumarsono Gue inget salah satu Bercandaan dia adalah Beliau waktu itu ngomongin soal pulau burung Yang hutannya lebat Wah ketawa-ketawa Satu kelas terus Pak Sumarsono nya flat Flat gitu Lucunya dimana sih? Saya cuma bilang Ada pulau burung Hutannya lebat Wah anak-anak ketawa Gue SD tuh Gue lupa SD kelas berapa Klas 5, kelas 6 Tapi Gue inget tuh bercandanya sih Pak Sumarsono Terus Oke kita bahas satu persatu Kita bahas dari barisan Paling bawah ya Paling bawah Kanan Yang Apa namanya Kanan foto ya Kalo gue gak salah Namanya Iqbal Kirinya dia Namanya Didong Apa Dodi Sampingnya dia Kirinya dia Jadi kan Iqbal Kirinya adalah si Didong kayaknya Itu Dodi gue lupa Kirinya lagi yang lagi begini Namanya Ruli Pada zamannya gue mengingat dia sebagai anak yang nakal Anak Buadung Aktif sih sebenernya Nah kirinya lagi yang ikut megang pelang SD Triguna adalah Almarhum Naldo Sahabat gue Renaldo Harbian Aipasa Ulang tahun tanggal 24 Juni Cancer Zodiacnya Sahabat gue yang jadi inspirasi karakter Jaka Di Film Partikulir Sampingnya Sampingnya Naldo Yang lagi nengok ke samping Itu Dimas C Kalo ada yang pernah nonton stand up gue Gue pernah cerita soalnya ada Dimas A Dimas B Dimas C Ini Dimas C Dimas Cahyo Sekarang gondrong orangnya Terus sampingnya lagi Kalo gue gak salah Namanya adalah Bobby Kalo gue gak salah Diatasnya satu barisan Dimulai dari yang berdiri Itu yang pake sendal Itu namanya Benny Nah Benny ini Juga dipersepsikan Nama sekolah gue Badung Sebenernya gue juga ngerasa Dia gak badung sih Tapi gue ngerasanya Ini anak beda banget sih Lebih aktif dari biasanya Lebih usil dari biasanya Dan tau gak Si Benny ini Waktu kelas 3 Atau kelas 4 Gue lupa Itu udah dagang Jadi dia jualan Fotokopian Buku gambar Jadi pada jaman dulu Anak-anak kan Suka bawa buku gambar Eh sorry Buku muwarnai Buku muwarnai Beda-beda Karena Gue inget banget Gue waktu itu bawa buku muwarnai Apa ya Voltus Atau buku muwarnai Gosogun Atau Gotsigma Gue lupa ada robot-robotan gitu Terus siap kali istirahat Gue keluarin tuh buku Semua gue bawa crayon Terus gue nguwarnai Terus gue inget cewek-cewek Pada ngeliatin gitu Liatin gue lagi Nguharnain Terus gue ambil crayon Ijo Ngambil gitu Terus lama-lama Rame mungkin ada 4 atau 5 cewek Ngeliatin gue Nguharnain Terus Tolong ambilin biru dong Kasih biru Merah Dikasih merah gitu Jadi gue kayak dokter yang punya Banyak sister yang ngebantu Lagi operasi gitu Nah Tapi gue gak kepikiran kan Untuk ngejualkan Gue cuman tau Kayaknya buku gue ini menarik Karena Cuman gue yang punya mungkin Nah si Benny Waktu itu Memfotokopi Kalau buku muwarnai Kan itu putih Karena warnanya datang dari kita kan Dia fotokopi tuh Dia jual Kalau gak salah satu lembar Seratus apa Kayaknya seratus Dia jual satu lembar Terus Gara-gara dia Gue kepikiran Untuk lakuin hal yang sama Jadi gue juga ikut jualan Fotokopian Buku muwarnai Pas gue udah mulai Yang manggil gue Yang manggil gue bukan Ji Tapi Punch Sampingnya dia lagi Namanya Diani Kalau gue gak salah Sampingnya lagi Namanya Lala Sampingnya yang lagi gini Namanya Ratih Gue pernah bikin Ratih nangis Kelas Nama SD Becanaan gak lucu Jadi Ini gue SD ya guys Jadi Satu hari gue datang telat Karena gue mesti kemana dulu Kalau gue gak salah Gue mesti ke dokter dulu deh Karena gue sakit perut Gue sekolah telat Terus gue datang Setelah Istirahat pertama Jadi setelah Tiga mata pelajaran Kan ada istirahat pertama Gue datang pas istirahat pertama Eh istirahat Iya istirahat pertama Terus Gue gak tau gimana ceritanya Tapi Gue bilang sama Jadi gue nyampe Terus keadaan temen-temen Eh lu dicariin lu Eh bilang sama semua orang Gue meninggal karena leukemia Gue masih inget banget deh Eh bilang sama semua orang Gue meninggal karena gue leukemia Sebarin dong sama temen-temen gue Salah satu yang percaya Si Ratih ini Nangis Gue ngeliatin dari pintu Nangis Temen-temen yang lain Eh tenang Mereka tau semua Mereka tau semua Kalo gue masih hidup Kecuali si Ratih itu Terus Ratih pas lagi begini Ngeliat gue lagi ngintip Panci Mau dikejar gue sama dia Terus Sampingnya Ratih Kalo gue gak salah Eka Sampingnya Ratih Kalo gue gak salah Riri Sampingnya lagi Namanya Vivi Sampingnya lagi Gue lupa nih Namanya Sinta Pasanti ya Kayaknya S gitu deh Sampingnya lagi Gue gak inget Nah Baris Mundur ke belakang Ada lagi Barisan ketiga ya Dari Dari deket Pasumarsono Ini namanya siapa ya Apa ini yang namanya Ida Sampingnya lagi Gue gak tau Lupa Sampingnya lagi Namanya Ira Rumahnya gak jauh Dari Triguna Kalo gue gak salah ya Ira Iya gak ya Kayak ini Iya deh Sampingnya lagi Ayuni Dulu ya Ayuni Gue gak bilang gue naksir sih Tapi Dulu gue suka ngeliatin Ayuni gitu Mungkin naksir ya Gak tau juga Namun kan ada kelas 2 SD Cuman Ayuni dulu pake kacamata Bener gak ya Ayuni ya Ayuni dulu pake Kalo gak salah pake kacamata Kacamata itu bukan kacamata Kacamata itu gede gitu Kayaknya cacamata ibu-ibu Kalo naksir mah Gue pernah bahas kan Di stand up gue Gue naksir pertama kali Cewek itu TK Ada namanya Gita Yang akhirnya ketika Gue kelas 6 Dia kelas 5 Gue tembak Ada di Di Pragi Waksana Stand Up Kemudian spesial Bisa lo beli Comikado tadi Download Sampingnya lagi Ari kalo gue gak salah Yang lagi begini Sampingnya lagi gue Gak keliatan ya Kecil ya gue ya Emang kecil Gue selalu kecil Sampingnya lagi Dimas A Nah itu Tau Dimas A ya Yang gue bahas tuh Yang ada temen Namanya Andon Terus Andon tapi Gak ada disini nih Dia Gue baru sekelas sama Andon Kalo gue gak salah Kelas 3 keatas Ini namanya Dimas A nih Dia yang waktu itu Nendang pisau Dari tangannya Andon Terus dia tinggal Terus pas gue tanya Belajar dari mana loh MacGyver Kata dia Sampingnya lagi Andira Nah ini Di antara semua ini Emang kami Masih satu grup Tapi Andira ini Temen yang masih Betemen sampe sekarang Dia sekarang kerja di CGV Terus Dia pernah sama-sama gue Siaran di Hard Rock FM Jakarta Terus gue Bersama dengan Andira ini Dan Steny Agustaf Pernah jadi papetir Di program Star Kids Ada di Youtube Cari aja Nah naik ke atas Paling kanan Dari sisinya Deket Pak Sumarsono Itu adalah Ardi Bakri Gue bahas juga di stand up gue Untuk yang nonton Hidupan Indonesia Maya Ataupun Safety Tank Mungkin inget Sampingnya adalah Fajar kalo gue gak salah Sampingnya nih gue gak tau Mungkin Adit namanya Gue gak inget Sampingnya lagi adalah Prama Sampingnya adalah Tosi Nah Tosi Naldo Dan gue tuh dulu Main bareng tuh Sampingnya lagi adalah Jaka Sampingnya lagi adalah Arli Nah Arli ini adalah Sepupunya Tosi Itu Wah gue masih inget Gokil Mantap sekali Cukup inget ya Maksudnya banyak yang gue lupa juga Kalau misalkan Tebakan lo bener Kasih tau Kalo tebakan lo salah Kasih tau gue Lo tadinya nebaknya yang mana Yang kan Lo udah tau namanya semua tuh Yang mana tuh Yang lo sempet Pikir gue Itu aja dari gue Ini cuman konten untuk Apa ya Mengenang masa lalu Sambil lo berbagi Masa lalu gue Sama lo semua Kedupan seperti apa Dah Makasih banyak Dan goks Terima kasih udah nonton video ini Dan juga terima kasih udah subscribe Kanal Youtube gue Gue mau kasih tau bahwa Gue membuka Youtube Membership Dan ada tiga jenis penawaran Ada satu paham 30 ribu rupiah Ada satu rasa 125 ribu rupiah Ada satu jiwa Satu setengah juta Masing-masing punya Manfaat-manfaat tersendiri Ada konten-konten khusus Yang gue siapkan Untuk para member Kalo tertarik Silahkan mampir ke home Klik join E �ekan alih Klik join Klik join Klik join